Intro Kita beralih ke Bandung, Saudara, sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, DPD LDII Kota Bandung mengadakan bakti sosial hitanan masal di Sekretariat DPD LDII Kota Bandung. Tidak kurang 45 anak usia antara 5 sampai 12 tahun minggu di Sekretariat Lembaga Da'wah Islam Indonesia DPD LDII Kota Bandung mengikuti bakti sosial berupa hitanan masal. Penyelenggaraan hitanan masal dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bandung ke-211 sebagai wujud kepedulian DPD LDII Kota Bandung di tengah pandemi COVID-19. Mengingat dampak akibat pandemi yang hampir 2 tahun ini melemahnya ekonomi di masyarakat. Sebagai organisasi Islam, LDII terpanggil untuk mengurangi beban masyarakat, terlebih hitan adalah yang wajib dijalani seorang muslim, terutama menjelang usia balik sebagai syarat diterima sholatnya. Kenapa dipilih hitanan masal? Karena hitanan masal ini dampaknya yang, dampak lanjutannya yang begitu juga besar. Pertama, karena kalau seorang anak kemudian dia sudah masuk ke usia balik, dia belum di hitan, sholatnya belum bisa diterima. Nah, kalau dia di hitan, sholatnya diterima, orang tuanya pun mendapatkan rahmat dari Allah. Wakil wali Kota Bandung, Hayana Mulyana SE, memberikan apresiasi kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan DPD LDII Kota Bandung. Mengingat mengatasi persoalan pandemi, khusus dampak yang terjadi di masyarakat, diantaranya ekonomi, memerlukan dukungan semua elemen masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini memberi inspirasi kepada kelompok masyarakat yang lain, organisasi lain, untuk melakukan hal yang sama, membantu warga masyarakat Kota Bandung yang terdampak pandemi COVID-19, baik secara sosial maupun ekonomi. Ketua Umum MUI Kota Bandung, Prof. Dr. K. Haji Miftah Farid, sebelum memberikan tausia, terlebih dahulu meninjau pondok pesantren mahasiswa DPD LDII Kota Bandung, Jalan Bijaksana, diharapkan melalui pembangunan gedung PPM, semakin membangun semangat uhuah islamia. Demikian laporkan Komarudin dan Agung, TPR Jawa Barat. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.